Pengamat politik Roky Gerung menilai kasus korupsi yang menjerat mentan Syahrul Yassin Lipo yang juga kader Nasdem berkaitan dengan Nasdem yang memilih mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Roky Gerung menilai situasi saat ini memperlihatkan perkubuhan dalam politik, di mana menurutnya pemerintah Jokowi ingin membersihkan Nasdem dari kabinet sebagai upaya untuk menghalangi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel Youtube Roky Gerung Official pada Kamis 5 Oktober 2023. Kemarin sempat muncul kabar bahwa sebenarnya Pak SBY itu ditawarkan Mentora atau Menteri Lingkungan Hidup. Nah Menteri Lingkungan Hidup ini kan dipegang oleh Siti Nurbayabakar, politisi Nasdem juga. Saya kira ini mungkin jadi momentum itu juga ya, Bung Roky. Semakin tegasnya perkubuhan politik sekarang, segitiga antara ada Pak SBY dengan Jokowi dan Ibu Megal. Ya itu istilah bagus itu, semakin tegasnya perkubuhan itu, batas kimianya nggak mungkin lagi dimix itu. Artinya udah ini air, yang sana minyak, kira-kira begitu kan. The chemistry doesn't mix anymore. Jadi poin kita selalu, kita menginginkan sebetulnya pembatasan itu supaya jelas lah mana yang mau proposisi, mana yang mau teruskan. Walaupun di ujungnya akan kabur, tapi di hari-hari ini yang konyol adalah pembatasan atau ketegasan batas itu ditentukan oleh tersingkirnya Nasdem dari kabinet kan. Jadi saya ingin memang, kenapa Nasdem nggak lebih awal untuk preemptifkan? Oke kami mundur semuanya. Dari awal kan FNN usul ini, karena kita tahu ini akan dicicil, Nasdem itu akan dipretili pelan-pelan tuh. Mulai dari ban serepnya, lalu veletnya, lalu akhirnya mesinnya diangkat. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kekuasaan tidak menginginkan ada yang benjol di dalam pemerintahan, atau lonjong di dalam pemerintahan Jokowi. Mesti bulat tuh. Dan Nasdem tetap kirim sinyal memilih Anies. Walaupun kemudian ya separoh bersiksa memilih Cak Imi supaya legitimasi secara kultural kuat. Dan juga bisa memberi sinyal bahwa unsur-unsur istana masih bisa diakomodir oleh Surapalo melalui politik Cak Imi. Tapi bagi Jokowi itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Anies, bukan Cak Imi. Jadi kita mau lihat tentunya upaya untuk menggeser dan menggusur Nasdem itu, itu bagian dari upaya untuk menghalangi Anies. Dan tetap ada upaya untuk menghalangi Anies. Itu buruknya di situ. Dan tentu Demokrat akan sangat gembira secara politis kalau Anies tergusur. Dan apalagi kalau dengan terhalangnya Anies, dan potensi itu masih bisa terjadi, Dengan terhalangnya Anies dan Cak Imi, dimungkinkan SBY dan Demona itu mengambil alih portofolio-portofolio strategis. Kena tinggal satu tahun. Jadi tetap yang saya mau terangkan adalah oportunisme itu mendaklui ideologi. Itu intinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.